Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas One Piece 996. Yang belum lama, Mimin dapat dari salah satu forum One Piece. Pasti sobat nakama sudah tidak sabat. Daripada kita berlama-lama, langsung saja kita bahas One Piece 996. Di One Piece 996, memiliki cover story Marshall D. Deach, atau lebih dikenal dengan Blackbird, yang sedang menikmati waktu menyikat giginya bersama dengan seekor kuda nil. Sedangkan pada One Piece 996, apakah Nami dan God Usopp dapat menikmati waktunya dengan semua luka yang mereka dapat dari pertarungan melawan Ulti dan Peguan? Selain itu, di semua tempat kastil milik Kaido, pertarungan semakin memuncap. Cerita One Piece 996, dimulai dengan pasukan Kaido yang berlarian di lantai 1, depan kastil dekat pemandian terbaik. Tempat pertarungan Ulti, Peguan, Nami dan God Usopp. Nami dan God Usopp yang terselamatkan, akibat perbuatan heroik dari Otama. Ini adalah waktunya untuk mereka melarikan diri. Entah bagaimana kejadiannya, Otama dan Komachio yang sebelumnya sedang menyerang Ulti dengan gigitan besar dari Komachio, sekarang Otama sedang berusaha melarikan diri bersama dengan Komachio, Nami dan God Usopp. Ulti yang kesal berbicara kepada Peguan untuk mengejar anjing itu. Sambil melarikan diri bersama Otama dan Komachio, Nami yang tidak mendapatkan luka serius mencoba mengecek keadaan God Usopp. God Usopp yang dalam keadaan setengah sadar berbicara kepada Nami, tetapi dia tidak bisa berbicara dengan baik. Mungkin ini dikarenakan efek dari tengkorak God Usopp yang retak untuk kedua kalinya, menyebabkan God Usopp tidak dalam kondisi baik. Nami bersyukur, dia tidak apa-apa. Untuk sementara, mereka aman. Nami yang penasaran bertanya kepada Otama, bagaimana dia bisa sampai di Pulau Nigesima dan masuk ke dalam kastil Kaido? Otama menjelaskan dengan singkat kepada Nami, bahwa dia datang ke sini dengan kapal musuh. Otama tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hmm, Mimin penasaran bagaimana Otama serta kedua teman hewannya yang berbadan besar, yaitu Komachio dan Hihimaru, bisa menyelinap ke kapal musuh. Mungkinkah Otama menggunakan kekuatan kibi danggo kepada semua pengguna bos mail di kapal itu? Jika benar seperti itu, akan banyak mengikut Otama di Onigashima. Otama yang berhasil menjaga jarak dari dua dinosaurus bersaudara. Sedangkan Peguan berhasil lepas dari serangan God Usopp yang sebelumnya. Dia tidak akan melepaskan Komachio. Peguan langsung mengejarnya. Namun sayangnya, tiba-tiba babon teman Otama muncul. Dengan pedang di tangannya, dia menghalangi Peguan yang mengejar Komachio. Otama yang melihat itu, meminta Hihimaru membantu melawan musuh selama tiga menit. Nami berkata, mereka adalah orang-orang yang sangat ganas. Monyet besar itu, tidak akan dapat bertahan lebih lama melawan mereka. Otama menjawab Nami dengan tegas, jangan remehkan kami. Kami datang ke sini untuk bertarung sebagai samurai. Tekad Otama yang begitu besar, keteguhan hati samurai terpancar dari sorot mata seorang gadis kecil. Sedangkan keadaan di sisi lain pertarungan di Kastil Kaido, tekad samurai terasa sangat membara. Di bagian tengah menara, tepatnya di otak kanan, Yamato terus menyerang pasukan lapis baja kelompok Sasaki untuk membuka jalan. Yamato tidak bisa bertarung dengan leluasa, dikarenakan dia harus melindungi memenusuki dari semua peluru yang ditembakkan pasukan lapis baja kelompok Sasaki. Suara ledakan dan tembakan dari pasukan lapis baja kelompok Sasaki menjadi lagu pengiring perlawanan Yamato. Shinobu yang melihat itu menanyakan sesuatu pada Yamato. Shinobu berkata, Jika kau seorang samurai, maka buatlah keputusan. Ambil Momonosuke dan tinggalkan aku di sini. Yamato diminta untuk memilih. Yamato menjawab perkataan Shinobu. Kozuki Aden tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sasaki yang sudah tidak sabar, dia mulai memegang pedangnya. Melindungi mereka hanyalah beban. Tuhan Yamato tidak akan menang. Pasukan pengguna buah iblis Mel yang sebelumnya melawan Zoro berada di tempat Yamato. Melihat semua pasukan lapis baja dari tembok besi telah berjatuhan di lantai. Sasaki memuji Tuhan Yamato. Tampaknya memang harus Sasaki sendiri yang mengakhiri pertarungan ini. Sasaki akan mencabut pedangnya. Tapi, di saat yang bersamaan, Yamato menunjukkan tarinya. Giginya terlihat menjari tajam dan ada geraman yang keluar dari mulutnya. Sasaki kaget melihatnya. Hmm, akan berubah menjadi apa Yamato? Apakah benar Yamato akan berubah menjadi sosok dragor? Naga dengan dua tangan, dua kaki, dan dua sayap. Pada saat kenting, ketika Yamato akan menunjukkan kekuatan dalam mode lainnya. Tiba-tiba, Franky Shogun berlari ke tempat Yamato berada. Dia berteriak, Bahaya! Bahaya! Sambil terdengar tawakas dari Hacha yang merupakan salah satu number. Yamato berbicara, Itu dia! Aku tahu! Kau teman Luffy! Iron Man Frankie 94 juta beri! Benar-benar ada yang seperti itu! Hacha yang langsung menyerang mengarahkan senjatanya kepada Franky Shogun. Dia berteriak, Mati! Franky Shogun dan Yamato bersama Shinobu serta Momonosuke melompat menghindari serangan Hacha. Serangan Hacha yang sangat kuat mengempaskan orang di sekitarnya. Dangkat senjatanya mengenai lantai menyebabkan lantai dari kastil Kaido hancur. Yamato mengambil kesempatan ini bersama dengan Momonosuke dan Shinobu. Lalu dia melompat ke bawah. Batu-batu terhempas dan berjatuhan akibat serangan Hacha. Franky Shogun yang bertanya di saat Yamato menangkap Shinobu dan Momonosuke di udara. Siapa kau? Itu yang dikatakan Franky Shogun. Yamato menjawab perkataan Franky Shogun. Bahwa Luffy memerintahkannya untuk merindungi Momonosuke dan Shinobu. Yamato pun meminta tolong kepada Franky Shogun. Serahkan sisanya kepadaku. Super! Ucap Franky Shogun sambil melihat mereka bertiga pergi ke bawah. Tapi sebelum Yamato sampai ke bawah, di saat dia masih di udara. Yamato memberikan hadiah perpisahan berupa serangan Narigabura. Dia mengirimkan serangan gelombang kejut yang sangat kuat dari Kanabonya. Serangan tersebut tepat mengenai wajah Hacha. Headshot didapat Yamato. Melumpuhkan Hacha dalam satu serangan. Franky Shogun dan Sasaki kaget melihat Hacha terjatuh terkena serangan Yamato. Sasaki yang kesal kehilangan Momonosuke. Memerintahkan pasukannya untuk mengejar Momonosuke. Yamato, Momonosuke, serta Shinobu berhasil sampai di lantai bawah dengan selamat. Kemudian dia berbicara dengan Momonosuke sambil terus berlari. Yamato berkata, Kau harus terus hidup. Orang yang akan membawa dunia ini ke fajarnya adalah kau. Berpindah ke lantai dua bawah tanah Onigashima. Di sana terdapat Lau menyerang anak buah Kaido. Lau yang mencapai tempat poneglyph berada. Namun, sepertinya yang ini bukan poneglyph merah. Lau berdiri di depan poneglyph. Memikirkan kata-kata Corazon tentang Kelanti. Beberapa orang menyebutnya sebagai Musuh Alami Dewa. Lau memikirkan kembali percakapannya dengan Robin. Lau memberitahu nama aslinya adalah Trafalgar Di Water Lau kepada Robin. Karena menurut Lau, mungkin Robin tahu arti dari Di. Namun, Robin mengatakan bahwa dia juga tidak mengetahuinya. Luffy tidak peduli tentang itu. Tapi Robin tertarik dengan nama Di. Robin memberitahu kepada Lau tentang poneglyph merah yang memiliki banyak informasi. Mungkin salah satunya adalah Inisial Di. Oleh karena itu, mendapatkan poneglyph merah satu-satunya cara untuk mengetahui semuanya. Berarti, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus mengalahkan Yon-Ku untuk mendapatkan salah satu poneglyph merah. Lau berkata, Korosan, aku sangat ingin tahu arti sebenarnya dari takdir aneh ini. Masuk ke lantai tiga di kastil Onigashima. Kit berlari ke atap dengan killer. Kit mengumpulkan semua logam yang dia temukan di kastil. Jadi sekarang dia memiliki tumpuan besar logam yang menempel di lengannya. Kit bertanya pada killer, Apakah ini terlalu berlebihan? Killer menjawab. Kita melawan bajak laut terkuat di dunia. Terlalu banyak persiapan bukanlah sesuatu hal yang buruk. Sedangkan pesukan Kaido tetap berusaha menahan kit dan killer. Kembali ke lantai atas kubah tengkorak Onigashima. Pertarungan utama Kaido melawan Akazayanen. Mulai berat sebelah. Kekuatan Akazayanen tidak bisa melawan Kaido. Dengan senjata kanabonya, Kaido mengempaskan Kinemon dan mengalahkan Akazayanen lainnya. Mereka sudah melakukan perlawanan yang sangat keras. Hingga semuanya berlumuran darah. Berlari ke tempat lain di kastil Kaido. Pertarungan di lantai pesta yang begitu kacau. Ditambah Big Mom terbang kembali masuk ke dalam kubah tengkorak. Robin, Chopper yang mulai menjadi Demon Ace, Apo, Zoro, dan X-Draki. Semua orang mulai panik. Namun di tengah kepanikan, Big Mom berkata, Jangan khawatir. Aku hanya punya bisnis di lantai atas. Di mana tempat Kaido berada. Sedangkan di lantai dua, Luffy dan kelompoknya mencoba secepat mungkin menuju tempat Kinemon. Luffy bertanya, Sudah di lantai berapa ini? Kelompok Luffy akan memasuki lantai tiga setelah melewati tangga di depan. Jinbe berbicara, Bahwa atap kubah tengkorak berada di lantai lima. Sedangkan Sanji yang berada di sebelah Luffy. Radar Sanji mulai aktif. Telinganya menjadi sangat sensitif. Mendengar suara wanita. Sanji menanyakan kepada Luffy dan Jinbe, Apa kalian mendengar sesuatu? Di akhir One Piece 996, Sanji yang mendengar dengan sangat jelas suara seorang wanita dari lantai tiga. Wanita tersebut berteriak dan memainkan, Yoi Dewa Naika. Artinya, Tidak apa-apa. Atau tidak masalah. Tiba-tiba Sanji kaget. Pertarungan samurai dan bajak laut menjadi tambah tegang dan semakin seru saja untuk dinanti. Apa sebenarnya yang didengar dan akan dilihat Sanji di akhir One Piece 996? Seperti sepasang kekasih yang sedang bercumbu, Penggemar Sanji mungkin sudah bisa menambah. Bisa jadi itu adalah seorang wanita penghibur yang Sanji cari sebelumnya. Apakah itu Black Maria salah satu Flying Six? Menuju chapter seribu, Pasti akan bertambah seru dan banyak sekali kejutan. Membuat pembaca manga One Piece menjadi tidak sabar Untuk menunggu rilis manga One Piece. Sekian dulu pembahasan One Piece 996. Terima kasih buat pencinta manga One Piece yang sudah berkunjung menonton video ini. Jika Sobat Nakama menyukai video ini, Bantu supportnya ya dengan cara Like, Subscribe, dan Share video ini. Buat Sobat Nakama yang memiliki IMO, Teori One Piece, Saran dan kritik untuk channel ini, Silahkan tulis yang panjang di kolom komentar. Akhir kata Mimin ucapkan mohon maaf jika terjadi salah kata dalam pengucapan. Salam Nakama, Salam One Piece. Bye-bye.